Ini, haleluya. Pada malam ini ya saudara saya ingin berkongsi tentang tajuk malam ini adalah keluar dari zone nyaman kita ataupun keluar dari zone keselesaan kita. Orang Malaysia kita panggil selesa, zone selesa, comfort zone. Karena kita semua ada zone nyaman kita ataupun kita semua ada zone keselesaan kita. Kita ada di mana itu adalah tempat privacy kita ataupun private space kita. Di mana tidak ada sesiapapun yang boleh masuk ke dalam tempat itu. Karena di situ kita rasa nyaman, di situ kita rasa selesa, di situ kita rasa selamat. Jadi tetapi saya mau katakan kepada kita saudara, Tuhan memanggil kita untuk keluar daripada zone kita itu. Untuk keluar daripada tempat-tempat yang kita rasa aman atau kita rasa selamat. Karena kita sebagai manusia kita setentunya kita ada zone-zone kita, zone selamat kita ataupun zone nyaman kita. Boleh dijadikan tempat ataupun orang-orang yang kita rasa selamat, itu boleh jadi zone selamat kita ataupun zone nyaman kita. Mari kita baca di dalam Filipi fasal 4 ayat 11 hingga 13. Dan ayat 13 ini pastinya ayat-ayat firman Tuhan yang famous yang kita boleh kita hafal dalam hati. Tetapi saya mau baca daripada ayat 11. Izinkan saya untuk membaca. Filipi fasal 4 ayat 11 mengatakan, Aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahsia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amen. Haleluya. Jadi di saat Tuhan memanggil kita keluar daripada zone selesa kita ataupun keluar daripada zone nyaman kita. Dia mengatakan engkau boleh bergantung kepadaku. Bapak di syurga mengatakan engkau boleh depend, you can rely on him dalam bahasa Inggris. Engkau boleh bersandar ataupun engkau boleh bergantung kepadaku karena aku yang memanggilmu keluar daripada zone-mu. Tetapi kita sebagai manusia kita telah rasa selesa, kita sudah rasa comfortable di dalam hari ke hari kita. Dalam rutin hari ke hari kita. Jadi kadang kita tidak mau keluar daripada zone selamat kita ataupun zone nyaman kita karena kita sudah terbiasa dengan rutin-rutin kita. Ataupun kita sudah terbiasa dengan atmosphere atau di dalam tempat zone kita. Karena kadang kita takut untuk keluar daripada zone itu. Kita takut sesuatu buruk yang akan terjadi di dalam hidup kita di saat kita melangkah keluar dari zone nyaman kita. Jadi banyak orang hari ini dia tidak mau keluar daripada zone-nya. Tetapi di sini saudara apa yang patut kita lakukan di saat Tuhan memanggil kita keluar daripada zone nyaman kita. Ataupun zone keselesaan kita. Dan sebagai orang Kristen kita harus mempunyai hasrat yang tinggi ataupun hasrat yang dalam untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ataupun bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dan kadang di saat, kadang jika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan itu berarti kita harus keluar daripada zone nyaman kita. Saya percaya Tuhan mau kita keluar untuk dia membesarkan lagi pelayanan kita atau membesarkan lagi iman kita, kesetiaan kita. Jadi kita harus memberi segalanya kepada Tuhan. Kita harus memberi hati kita kepada Tuhan. Dan di saat kita memberi hati kita, Tuhan boleh melakukan perkara yang luar biasa melalui hidup kita. Amen. Haleluya. Yang pertama, apa yang kita perlu lakukan adalah untuk mendengar panggilan Tuhan dan membalas atau merespon di dalam kesetiaan. Mendengar panggilan Tuhan. Dan kadangkala hidup di dalam Tuhan ini mungkin harus berpaling terhadap mungkin rutin kita hari ke hari. Melakukan sesuatu yang kita tidak biasa. Melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Sebagai contoh mungkin kita harus bercakap atau kita harus mendekati teman-teman sekerja yang kita tidak pernah membuka topik, tidak pernah bersembang ataupun bercakap dengan mereka. Tetapi itu adalah kamu keluar daripada zone nyaman kita. Jadi kadang kalau kita mau melayani, melayani Tuhan, kita harus keluar dan kita harus melakukan perkara yang tidak pernah kita lakukan. Di dalam kisah para rasul, kisah para rasul fasal 9 ayat 10 hingga 19, izinkan saya membaca ayat firman Tuhan. Di sini kita akan gunakan kunci kisah para rasul ini, fasal 9 ini dan saya akan pecahkan nanti untuk step-step kita ataupun untuk langkah-langkah bagaimana kita harus atau bagaimana kita keluar daripada zone selamat kita. Jadi izinkan saya membaca daripada ayat 10. Ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya ini aku Tuhan. Firman Tuhan mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Judas seorang dari Taurus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan dari banyak orang telah ku dengar tentang orang ini. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari iman-iman kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh kerana namaku. Ayat 17 ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan pulilah kekuatannya, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi selesah. Tuhan Yesus mau kita patuh kepada panggilannya, ataupun Tuhan Yesus mau kita taat kepada panggilannya, saudara. Yang kedua, lepaskan apa yang menghindari kita untuk pergi ataupun untuk mendengar panggilan Tuhan. Jika kita tidak menghadapi ketakutan kita, ia akan terus berkembang di dalam hidup kita. Ia akan terus berkembang, ia akan terus membesar di dalam hidup kita. Dan jika kita terfikir ataupun kita memikirkan apa yang orang fikirkan tentang kita, kita memikirkan orang yang salah. Kita sepatutnya, kita harus peduli kepada apa yang Tuhan fikirkan tentang kita. Dan saya mau bertanya kepada kita, adakah kita di dalam zone nyaman kita? Adakah kita di dalam zone kesukaan kita, ataupun di tempat yang kita rasa senang, kita rasa selesa, kita tidak mau mengakui diri, kita berada di dalam zone di mana kita membatasi komitmen kita. Jika kita terlalu selesa, jika kita terlalu rasa nyaman, kita tidak akan bergerak dengan banyak. Dan mendengar panggilan Tuhan itu memerlukan pergerakan yang banyak. Dan karena Tuhan mau membawa kita keluar daripada zone kita, untuk mengembangkan teritori kita, tempat kita, pelayanan kita, ataupun mengembangkan iman kita di dalam Tuhan, dan Dia mau mengguna kita untuk melakukan perkara yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini saya mau pecahkan ayat tadi, ayat 10 hingga 19, langkah-langkah untuk keluar daripada zone kita, ataupun mengapa kita harus keluar dari zone kita. Yang pertama, kita harus mengharapkan untuk mendengar dari Tuhan. To expect to hear from God. Dan di sini kita boleh ambil dari ayat 10 hingga ayat 12. Dia katakan, Tuhan memanggil Ananias, katanya Ananias. Dan Ananias menjawab Tuhan, katanya ini aku Tuhan. Atau di dalam bahasa Inggris dia katakan, here I am Lord. Ananias, dia hidup dengan mendengar suara Tuhan. Dan saya percaya, seperti saya harus akui, saya sampai sekarang belum mendengar secara fizikal, ataupun mendengar suara Tuhan di dalam telinga saya. Tetapi saya tahu Tuhan berbicara dengan saya, di saat saya membaca firman Tuhan, di saat saya mengulangkaji firman Tuhan, di saat saya membaca firman Tuhan, saya tahu Tuhan sedang berbicara dengan saya. Walaupun saya tidak mendengar secara fizikal, secara luarannya, secara audio, suaranya Tuhan, tetapi saya tahu Tuhan berbicara dengan saya, dengan firmannya. Jadi kita harus mengharapkan panggilan Tuhan, atau kita harus mengharapkan suara Tuhan. Kita harus mendengar, kita harus tetap mendengar suara Tuhan, panggilan Tuhan. Dan di saat Tuhan memanggil, kita terus merespon, kita terus menjawab, kita katakan ini aku Tuhan. Here I am Lord. Betapa indahnya jika kita dapat merespon panggilan Tuhan dengan serta-merta. Dan dengannya tidak melambat-lambatkan dengan menjawab panggilan Tuhan. Barangkali kita katakan, oh Tuhan saya belum sedia sekarang, boleh tunggu sebentar lagi. Maybe, ya mungkin tunggu beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Saya baru akan rasa bersedia. Tidak ya, Tuhan mengatakan, di dalam firman Tuhan ini katakan, anak-anaknya sendiri ya, di saat Tuhan memanggilnya, dia terus katakan, ini aku Tuhan. Dia terus menjawab. Walaupun di dalam situasi yang dia tidak sangkakan. Ini membawa saya ke dalam poin saya yang kedua, menghadapi situasi yang kurang selesa. Ataupun embrace uncomfortable situation di dalam bahasa Inggris. Uncomfortable situation. Situasi ataupun tempat yang tidak kita rasa selesa, atau tidak rasa nyaman, tidak rasa selamat. Di ayat 13 hingga 14, ini kita boleh lihat, jawab Ananais kepada Tuhan ya, Tuhan dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Ananais berkata kepada Tuhan, di saat Tuhan memberi panggilannya kepada Ananais, Ananais memberikan satu alasan. Dia memberikan satu alasan, tetapi Ananais tetap pergi, di dalam ayat yang seterusnya, itu kita akan masuk sebentar lagi, Ananais tetap pergi dengan merespon panggilan Tuhan. dia menghadapi ketakutannya. Dia menghadapi prasangkahnya. His prejudice against that person. Prasangkah ataupun dengan apa-apa yang telah dengar daripada orang banyak, dia tetap pergi untuk melayani Tuhan. Dan di saat, saya mau bertanya kepada kita ya saudara, di saat Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, ataupun melakukan misi Tuhan, di tempat yang tidak kita sangka, ataupun kita telah dengar betapa banyaknya kejahatan di situ, ataupun apapun, adakah kita akan memberi alasan seperti apa yang Ananais berikan? Kita harus pikirkan ini ya saudara, apa kita akan berikan alasan seperti apa yang Ananais berikan? Walaupun di ayat yang seterusnya, Ananais menghadapi ketakutannya, tetapi jika kita ya saudara-saudari di hidup ini, hidup kita yang sekarang ini, jangan kita bandingkan dengan hidup yang sebelum, ataupun hidup nabi-nabi, ataupun hidup-hidup disciples, anak murid Tuhan di dalam Alkitab. Jika kita, hidup kita saudara, di saat Tuhan memanggil kita untuk melakukan misinya, apakah kita akan memberi alasan kepadanya? Biar kita pikirkan ini ya saudara. Dan seperti yang saya katakan, Ananais menghadapi ketakutannya, dia tetap taat, dia tetap setia dan melakukan misi Tuhan. Ini poin saya yang ketiga, ketaatan kepada perintah Tuhan. Or exhibit obedience to God's commands. Kita boleh lihat di ayat 15 hingga 17, dia katakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Tuhan tidak mengatakan di saat Ananais memberikan dia alasan yang dia telah dengar daripada orang banyak, betapa jahatnya, saulus, Tuhan tidak berkata kepada Ananais, katanya, oh begitu ya, saya akan pikirkan kembali, atau saya akan memberi misi yang baru kepada kamu ya Ananais. Tuhan tidak berkata begitu ya, firman Tuhan mengatakan, pergilah. Tuhan berkata kepada Ananais, pergilah. Pergilah sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku. Dan di ayat 17, di sini kita boleh lihat, betapa taatnya Ananais kepada Tuhan, walaupun dia ada ketakutan di dalam dirinya, walaupun dia rasa takut untuk pergi ke rumah saulus, tetapi pergi juga Ananais ke rumah saulus. Di situ boleh kita lihat betapa taatnya Ananais, betapa cepatnya Ananais di dalam responnya kepada panggilan Tuhan. Jika kita dipanggil Tuhan, ya saudara, saya mau kita pikirkan, betapa cepatnya kita merespon kepada panggilan Tuhan. Adakah kita akan terus menjawab panggilan Tuhan, inilah aku Tuhan, here I am Lord. Adakah kita akan terus katakan kepada Tuhan, ataupun adakah kita akan berpikir dahulu, Tuhan berikan saya sedikit waktu, jika saya mau pergi ke tempat itu, atau jika saya mau melayani di sini, berikan saya sedikit waktu Tuhan. Jadi, berapa lama yang perlu kita ambilkan untuk merespon kepada panggilan Tuhan, saudara. Dan di poin saya yang keempat, memberi peluang kepada orang lain untuk melayani, enable others to serve. Di saat kita keluar daripada zone selesa kita, di saat kita keluar daripada zone nyaman kita, kita melayani kepada orang lain, kepada saudara itu, saudari itu, Tuhan memakai kita, dengan secara tidak langsung, mereka juga akan melayani kepada yang lain. Di saat hidup mereka diselamatkan, di saat mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juruselamat mereka, mereka juga akan melayani dan melayani kepada orang lain. Jadi, di situ kita memberi peluang kepada mereka untuk melayani. Di ayat 18 hingga 19, di dalam kisah para Rasul tadi, dia katakan, dan setelah ia makan, di ayat 19 terutamanya, dan setelah ia makan, pulilah kekuatannya, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Di dalam bahasa Inggris, dia katakan, Ananias melayani Saulus secara individu, secara direct, secara individu, dan di situ dia memberi peluang kepada Saulus untuk melayani, ataupun untuk melayani dengan panggilan Tuhan kepada murid-murid yang lain. Dan di sini saya mau mendorong kita ya saudari, di saat kita ada ketakutan ini dalam hidup kita, untuk keluar daripada zon nyaman kita, kita harus tahu, kita harus ingat, bahwa Tuhan Yesus yang memanggil kita, dan kita boleh bergantung kepadanya. Dan kita boleh meminta untuk Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, untuk memberi kita kekuatan untuk keluar daripada zon nyaman kita ini. Kita harus berdoa kepada Tuhan, dan meminta kekuatan daripadanya. Dan pada malam ini saya cuma hanya mau mendorong kita ya saudara, dengan berkongsi untuk keluar daripada zon nyaman kita, karena saya juga mengakui, saya ada zon nyaman saya, ada zon selesa saya, ada zon selamat saya, yang saya tidak mau keluar daripada zon itu. Tetapi di saat Tuhan Yesus memanggil kita, kita harus keluar. karena dengan itulah Tuhan dapat membesarkan iman kita, Dia dapat membiarkan kita untuk berkembang di dalamnya, untuk mengembangkan pelayanan kita, untuk mengembangkan lagi, ya, ministri-ministri kita, ya, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, Dia dapat mengembangkan kita. tapi Dia perlukan kita untuk keluar daripada zon itu saudara. Tuhan tidak dapat mengguna kita jika kita tidak keluar daripada zon nyaman itu. Tuhan tetap akan mengguna kita, Dia akan tetap mengguna kita dalam zon itu, tetapi ada batasnya. karena kita membataskan, kita membataskan kemampuan Tuhan untuk mengguna kita. Ya, kita ada kemampuan itu, kita tidak tahu kita ada potensi yang sebegitu, atau kita mempunyai kemampuan sebegitu, ya, di saat Tuhan mau mengguna kita, kita tidak tahu, ya, tetapi, ya, karena kita tidak mau keluar daripada zon itu. Tuhan tahu kita ada potensi sebegitu, Tuhan tahu kita ada kemampuan untuk berkembang, ya, dan Dia perlukan kita untuk keluar daripada zon kita. Ya, itu adalah tertakluk kepada kita saudara, ya, sama ada kita mau menerima panggilan Tuhan, sama ada kita mau mentaati panggilan Tuhan, ya, itu adalah tertakluk kepada kita, itu adalah keputusan, keputusan kita, ya, tetapi saya hanya mau mendorong di sini, ya, saya hanya boleh mendorong, saya tidak boleh memaksa kita untuk keluar daripada zon kita, kan, ya, saya hanya boleh mendorong untuk kita keluar daripada zon nyaman kita, ya, walaupun kita harus membuat sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, ya, bercakap, ataupun melayani kepada seseorang, ya, itu bukan sesuatu yang kita lakukan dalam hari ke hari, ya, tetapi itu adalah panggilan Tuhan. Jadi, kita harus keluar, kita harus bercakap, kita harus melayani kepada orang itu, ya, itu adalah, itu adalah kamu mentaati panggilan Tuhan. Ya, saya mau mendorong, jangan kita takut untuk keluar daripada zon kita, ya, saya lebih rela untuk merasa tidak selesa tetapi terselamat, daripada rasa selesa tetapi tidak selamat, ya, saudara, tidak selamat di dalam Tuhan, ya, saya lebih rela untuk melakukan hal-hal yang saya rasa tidak selesa ataupun di luar zon keselesaan saya, ya, dan saya selamat di dalam Tuhan dan saya melayani Tuhan, melakukan misi-misi Tuhan, ya, walaupun kadang kita, ya, melakukan hal-hal itu kita rasa tidak selesa tetapi di akhirnya itu adalah, it's a reward, ya, kita akan rasa diberkati juga, saudara, ya, Tuhan dapat mengguna kita untuk, ya, memberkati orang lain. Tuhan dapat mengguna kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam nama Tuhan, amin, ya, jadi malam ini saya mau berkata kepada kita untuk keluar, ini adalah waktu untuk kita keluar daripada zon selamat kita, ya, seperti COVID ini, ya, COVID-COVID ini kita sekarang berada dalam zaman endemic, ya, zaman pengakhiran COVID, dan banyak, masih banyak orang Kristen yang menggunakan COVID sebagai alasan untuk tidak datang ke gereja. Kita harus keluar dari zon itu, ya, saudara, kita harus keluar dari zon itu, jangan kita jadikan COVID ini sebagai alasan, ya, saya percaya, saya percaya Tuhan melindungi kamu, ya, saya percaya Tuhan ada bersama kamu, ya, jika kita boleh keluar untuk membeli belah, kita boleh keluar pergi ke sana-sini, mengapa kita tidak boleh keluar untuk pergi ke gereja, amin, ya, jangan kita jadikan alasan, jadi jangan kita jadikan zon itu zon selamat kita, ya, ya, tidak semestinya kamu datang ke gereja etnos, ya, saya tidak akan mengatakan begitu, tetapi jika kamu ada gereja, ya, jika kamu ada gereja, saya dorong untuk kamu pergi ke gereja secara fizikal, ya, walaupun sekarang kita ada teknologi, sekarang kita ada live streaming, ya, untuk kita sekarang, ya, karena kita, ibadah bahasa kita memang kita lakukan secara live streaming, tetapi jika kita adakan di gereja, saya dorong untuk kita datang ke gereja, pergilah ke gereja, saudara, ya, pergi ke gereja kamu, karena di situ kita dapat memuji Tuhan dengan satu, ya, dengan saudara-saudari kita di dalam Kristus, amin, jadi keluarlah dari zon selamat kita, saudara, amin, haleluya, mari kita berdoa untuk kita tutup firman Tuhan pada malam ini, saya harap kita diberkati, ya, dengan firman Tuhan, saya harap kita belajar sesuatu dari firman Tuhan ini, untuk kita keluar daripada zon selamat kita, dan apa yang boleh kita lakukan di luar zon selamat kita, atau di luar zon nyaman kita, ya, saudara, jadi saya berharap kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita, amin, haleluya, mari kita berdoa. Bapak di syurga, kami berterima kasih, ya, Tuhan, untuk firmanmu, ya, Bapak, pada malam ini, ya, Tuhan, haleluya. Bapak di syurga, saya ingin berdoa, ya, Bapak, untuk anak-anakmu, ya, Tuhan, yang belum ataupun tidak ada kekuatannya, Bapak, untuk keluar daripada zon nyaman mereka, ya, Bapak, biarlah engkau, ya, Tuhan, membimbing mereka, ya, Bapak, membimbing mereka, ya, Tuhan, untuk keluar daripada zon mereka, ya, Bapak, biarlah mereka diguna, ya, Bapak, untuk pekerjaanmu, ya, Bapak, biarlah mereka dapat merespon, ya, Tuhan, haleluya, panggilanmu, ya, Bapak, di mana engkau dapat mengembangkan lagi, ya, Bapak, pelayanan kami, engkau dapat mengembangkan lagi, ya, Bapak, iman kami, ya, Bapak. Bapak di syurga pada malam ini ya Tuhan di saat firmanmu berkata ya Bapak untuk pergilah dengan panggilanmu ya Bapak. Haleluya Bapak saya berterima kasih dan saya berdoa untuk anak-anakmu ya Bapak biarlah mereka mentaati ya Bapak. Secara mentaati ya Bapak untuk menjawab panggilanmu ya Bapak dan berkatakan ya Bapak disinilah aku Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih ya Bapak atas firmanmu pada malam ini biarlah kami mengaplikasi ya Bapak firmanmu ya Bapak di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan di luar zone nyaman kami ya Bapak dimana kami dapat melakukan misimu, dimana kami dapat melayani lagi ya Bapak kepada orang lain, kepada teman-teman atau keluarga kami ya Bapak. Walaupun itu bermaksud kami harus keluar daripada zone kami ya Bapak. Haleluya. Saya berterima kasih ya Tuhan untuk anak-anakmu ya Bapak yang setia, yang taat kepadamu ya Bapak. Haleluya. Yang ingin menjawab panggilanmu ya Bapak. Kami berterima kasih ya Tuhan. Saya berterima kasih ya Bapak. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firmanmu ya Bapak menjama kami dan bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Dan di saat kami pergi dari sini ya Bapak. Haleluya. Ya Engkau melindungi kami ya Bapak. Engkau melingkupi ya kami ya Tuhan dengan hadiratmu ya Tuhan. Biarlah roh kudusmu ya Tuhan. Biarlah malaikatmu ya Bapak bersama kami ya Tuhan. Di dalam minggu yang akan datang ini ya Bapak. Di saat kami keluar untuk bekerja, di saat kami keluar untuk bersekolah. Haleluya Bapak. Engkau tetap berada bersama kami ya Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Haleluya. Tuhan berkati. Kita jumpa sekali lagi minggu depan ya saudara. Haleluya. Tuhan berkati.